Oh ya pantas sekali, enggak laku, mau dikenal aja enggak, maka yang perlu kita lakukan tahun depannya adalah memperbanyak awareness. Nah jadi kita mengambil tindakan karena ada brand equity yang diukur dulu. Baik, panjang juga nih mas, banyak juga ya berarti kesalahan-salahan mungkin memang banyak juga yang melakukan yang dari pelaku usaha mungkin yang pemula gitu ya mas ya. Kata tadi mas bilang ada 900 lebih konsumennya. Oke mas, kemudian masuk ke biaya mas, budgetnya tuh berapa sih mas ketika kita menyiapkan, membangun brand di awal usaha kita gitu mas. Ada enggak sih berapa persen mungkin dari modal atau berapa persen nantinya dari pendapatan yang kita alokasikan untuk branding? Oke, sebetulnya enggak ada standarnya. Karena kalau berapa persennya itu akan mengikuti dari fase brand kita. Misalnya baru lahirnya otomatis biaya komunikasi akan jauh lebih besar dong. Bahkan jauh lebih besar daripada omsetnya, kadang-kadang begitu. Untuk di awal-awal ya, untuk di awal-awal. Tapi kalau brand itu sudah terbentuk, itu kan jadi kayak semacam momentum. Seperti kalau kita mengayu sepeda, energi yang paling besar kan pada saat angkatan awal. Pada saat sudah jalan, energinya makin lama makin mengecil. Kenapa? Karena itu yang itulah yang disebut dengan momentum. Seperti misalnya kalau pesawat terbang ya, itu sebetulnya kalau saya enggak salah pernah mendengar, itu 80 persen bahan bakar itu dihabiskan pada waktu mau take off. Jadi selama perjalanan sampai mendarat lagi itu cuma 20 persen. Ini kalau saya enggak salah mendengar ya. Nah artinya di angkatan awal itulah yang memang kadang-kadang membutuhkan energinya cukup besar. Baik perhatian kita, ataupun dari biaya, itu pasti kosnya jauh lebih besar. Masuk modal di awal lah ya mungkin ya? Iya, betul. Tapi seiring jalannya waktu, itu akan mengecil dengan sendirinya. Kalau Anda fokus membangun brand. Oke, disesuaikan aja dengan misalkan targetnya kita, kita mau berapa omset dan kemudian untuk branding itu nantinya berapa seperti itu ya mas ya? Yes, betul. Oke, mas lalu bagaimana caranya supaya kita bisa meramu strategi yang tepat ketika membangun brand? Strategi yang tepat membangun brand? Ya tadi, satu buat blueprintnya, yang kedua adalah lakukan delivery secara konsisten dan kontinu, yang ketiga brand equity idealnya diukur setiap tahun. Seperti itu. Oke. Per tahun itu ya mas? Jadi, memang... Ya, idealnya per tahun. Per tahun ini memang harus oke. Ya, itu rutin lah kalau equity itu. Mengukur equity. Sejaga terus ya mas? Ya, brand equity evaluation. Karena, sorry, sedikit tambahkan. Menang brand equity evaluation. Pada saat kita mengetahui persepsi apa sih yang sudah ada di pikiran konsumen, nah, nanti dari situlah kemudian kita merumuskan strategi-strategi baru. Jangan mulai dari asumsi. Kita mau membuat strategi untuk tahun depan, dimulai dari asumsi. Kita mau melakukan sebuah kegiatan tertentu, aktivitas tertentu, tapi nggak ada hubungannya dengan persepsi apa yang sudah dibentuk oleh konsumen. Contoh gini, misalnya, ini penjualannya udah, penjualannya kok kurang bagus nih di daerah tertentu, misalnya ya. Brand saya kok penjualannya kurang bagus. Kemudian, kita selakukan survei. Kamu pernah kenal nggak sama brand ABC, misalnya? Misalnya, kita punya ayam namanya ayam ABC. Kamu pernah denger nggak ayam ABC? Nah, ternyata 100 orang yang kita survei tidak pernah mendengar kata-kata ayam ABC. Oh, ya pantas sekali. Nggak laku. Kenal aja nggak. Maka yang perlu kita lakukan tahun depannya adalah memperbanyak awareness. Nah, jadi kita mengambil tindakan karena ada brand equity yang diukur dulu. Contoh lain lagi. Situasinya akan berbeda. Contohnya ini situasi kedua. Kok ini penjualannya nggak bagus ya? Ternyata setelah ditanya, kamu pernah nggak kenal sama ayam ABC? Oh, pernah. Saya pernah denger ayam ABC. Kamu suka ayam? Oh, saya suka. Tapi kenapa nggak mau beli ayam ABC? Oh, ya. Kalau ternyata di wilayah sini itu pantangan makan ayam. Misalnya ada kali. Wah, karena kita pengusaha baru di daerah itu yang kita nggak mengenal behaviornya, ternyata di situ ada pantangan makan ayam gitu. Berarti bukan masalahnya nggak dikenal. Coba andai kata nih, kita melakukan sesuatu berdasarkan asumsi, begitu omset penjualannya nggak bagus, langsung kita gas aja iklan, tetap iklanin aja. Padahal masalahnya bukan masalah di awareness, bukan masalah di iklan. Masalahnya adalah behavior masyarakat setempat punya pantangan makan ayam. Jadi memang harus di riset terlebih dahulu gitu ya, mas? Ya, idealnya. Oke. Oke, ada lagi, mas? Sudah, itu tadi, Pak. Tadi ini ada nanya, mas, bagaimana cara mengukur brand equity? Tadi barusan saya ceritakan ya, interview dengan konsumen minimal, atau calon konsumen minimal 30 orang. Kenapa angka 30 ini? Ya, nggak tahu. Saya baca teorinya di dalam riset begitu. Paling tidak ya, mas ya. Jadi supaya bisa tahu brand positioning kita ya. Mas, ini waktunya kayaknya sudah mepet. Saya takut nanti Instagram memisahkan kita tiba-tiba. Siap. Ada pesan yang mau disampaikan nih, mas. Mas terakhir, mas, untuk teman-teman, maaf juga nih yang belum bisa dibacakan. Tertanyaannya banyak sekali, tapi waktunya tidak memungkinkan. Silakan, mas. Buat teman-teman yang ingin serius membangun brand-nya, oke, tipsnya adalah yang pertama, buatlah brand blueprint, rencanakan dengan baik. Yang kedua, lakukan brand delivery secara konsisten dan kontinu. Dan yang ketiga adalah ukurlah dengan brand equity evaluation. Idealnya konsisten setiap tahun diukur. Lakukanlah interview dengan konsumen. Kemudian, kalau saya memulai membangun sebuah brand secara serius, mulai di mana? Nah, ini buat teman-teman yang kalau Anda serius ingin membangun brand, serius membesarkan brand-nya, Anda bisa belajar di e-course saya, e-course fantastic brand. Itu murah sekali, cuma 279 informasinya. Di mana? Nanti Anda cari aja di bio saya. Siap. Oke, mau tahu lebih lanjut atau ini pertanyaannya belum dibalas, nanti mungkin bisa menghubungi Mas Dodi ya, Mas, untuk mengatakan lebih lanjut. Di Youtube saya banyak video-video-nya. Yap, bisa juga dilihat di Youtube nih, teman-teman. Oke, terima kasih banyak nih Mas Dodi sudah melakukan waktunya. Sama-sama, Mbak. Memberikan pengetahuan yang cukup banyak nih tadi kita ngobrolin, membedah juga tentang brand positioning, tentang branding gitu ya Mas ya. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton malam ini. Terima kasih yang meluangkan waktunya, dan maaf yang belum bisa dibacakan nih pertanyaannya. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Aris, pamit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.